Dapat nama Anmes itu dari mana? Jadi kebetulan nama Anmes itu gabungan antara dua nama Bang Anmes merasa jelek pada saat? Saat gak pake ada krim Bangunnya aku yang di sana Tapi aku yang nyari-nyari Aku punya ini yang bisa-bisa-sangat Mungkin saja cinta akan menghilang Sampai amanah Tidak tahan bersama Sampai kumulasi Malah batu titik Hari orang biasa Menginginkan kemaramu Orang biasa Halo Bang Anmes, gimana kabarnya? Baik Tidak tahu aslinya dari mana? Anmes asalnya dari Tupang, Musa Tenggara Timur Musa Tenggara Timur Terus nama aslinya Bang Anmes? Nama aslinya nama apanya itu Jay Anmes Antonio Kamaleng Panggilnya Anmes Terus dapat nama Anmes itu dari mana? Jadi kebetulan nama Anmes itu gabungan antara dua nama Nama dari kakek dari papa sama kakek dari mama Itu digabungi Anderia sama Mesan Jadi Anderia sama Mesan Anmes Terus kalau boleh tahu sejak kapan Mulai berkarir di dunia bermusik Indonesia? Kalau di industri musik yang sesungguhnya sih Mulai dari lulus rising star di tahun 2017 Dari situ mulai merentis dari bawah Merentis dari bawah Kalau suka nyayu sih emang dari kecil Karena kita kebetulan keluarga musik gitu kan Jadi emang udah diajarin untuk cinta musik dari kecil Apa sih kesibukan sekarang selain nyanyi? Kesibukan sekarang selain nyanyi? Ngerjain single sama album Sama... Apa nyanyi kan gitu? Nyanyi game apalagi Ya... Ga terlalu banyak kelihatannya Paling banyak sedih nyanyi Sama mikirin buat semua setidaknya Dan album-album Labu-labu di album Hal yang terlupakan saat manggung Mungkin hal-hal lucu atau hal-hal sedih Atau apa gitu Momen-momennya Ehm... Apa ya... Banyak sih Terus mulai banyak Banyak... Dari panggung ke panggung sih mulai banyak Jadi mulai lupa apa ya Hmm... Yang paling diingat ya Yang paling tidak bisa dilupakan Oh iya sih manggung pertama kali umur 5 tahun Di club Karena papa dulu kan pemain Main keyboard di club kan Jadi... Ada... Ada part dimana dia bawa Annes kesana Terus main keyboard sementingnya Terus abis itu langsung pulang Langsung pulang Pas balik dapat duit waktu itu tahun 2000 Dapat duit 50 ribu Lumayan Lumayan Sudah bahagia banget ya Sudah bahagia Terus... Siapa yang... Orang yang sangat berpengaruh Dalam mulai berkarir? Kalau... Kalau... Yang paling berpengaruh sih pasti papa ya Karena gue kan dia yang... Ngajarin musik Terus... Keluar dan juga support Terus... Terus... Eh... Terus teman-teman semua juga support Tapi yang paling berpengaruh sih papa sih Terus kalau boleh tahu nih Manggung paling jauh dimana? Manggung paling jauh... New Zealand New Zealand Pas... Ehm... 60 tahun persahabatan Indonesia sama... New Zealand kalau gak salah Jadi... Ameh sama... Ameh sama... Ameh sama tim Sama Ameh... Eh depan lagi juga kita... New Zealand Buat... Isi acara bisa Kalau boleh tahu Selain genre musik pop Jendri musik Apalagi yang disukai Apa aja sih Apa aja ya? Iya Terus kalau boleh tahu kapan diliris... Album barunya? Album baru sih iduain... Ehm... Paling cepat sih Oktober ini Tapi sebelumnya... Rilis dulu single keempat Single keempat Bakal dirilis sebelum album Jadi ada satu single pengantar buat albumnya Kuduain aja biar lancar lagi Ameh? Ya Ameh Gimana rasanya... Di posisi saat ini Peran nyangka gak? Kalau bisa sampai terkenal sebenarnya Bersyukur aja Terus Berjaranin aja Ameh juga baru mulai semua ini Dan Ameh dikasih bonusnya luar biasa Dengan Ehm... Apa yang teman-teman lihat semuanya Dan Kalau misalkan teman-teman lihat Ameh yang saat ini Prosesnya panjang banget Teman-teman jangan lihat secara aja Ameh Ameh siapnya teman-teman semua lihat Ehm... Bisa terbangun yang luar biasa sih Kalau boleh tahu Apa makna dari lagu Hanya Rindu? Kalau makna sih Ehm... Pasti lagu ini Harus bikin supaya Kayak Mengubati rasa rindunya Ameh Kepada mamanya Ameh Yang waktu itu meninggal Terus harus bikin lagu ini spesial buat dia Dan akhirnya bisa juga dipakai lagu ini Untuk mengubati rasa rindu kepada orang-orang Yang kita sayangnya udah gak ada gitu Jadi teman-teman semua yang di rumah Jangan nonton video ini Teman-teman bisa pakai lagu Hanya Rindu Buat mengubati rasa rindu kalian Kepada orang yang kalian sayang Ya udah gak? Masalah hal tersulit Annes Apa aja kalau boleh tahu? Hal-hal tersulit Hal-hal tersulit Apa ya? Disuruh bangun Hal-hal tersuluh bangun Terus disuruh bertimanjian Bukul Bisa tersulit Apa sih hal-hal tersulit Yang belum bisa diwujudkan sampai saat ini? Hal tersulit Keinginan Annes yang belum Belum terwujud Beli rumah kayaknya Beli rumah di Jakarta Beli rumah di Jakarta Beli rumah di Jakarta Orang bilang kalau Bang Annes itu pintar nyanyi Pintar membuat lirik lagu Tapi orang-orang gak tahu Kalau sebenarnya Bang Annes itu Orang-orang gak tahu Kalau Annes itu Suka pakai kos kaki akhir-akhir ini Bang Annes merasa jelek pada saat? Saat? Gak pakai anak Ada krim Ada krim yang biasa dibawa Gak mau dibikin Merknya Yang misalkan kalau gak ada itu Kayak rasa gak ganteng aja Oh ini udah paksis Sepatah kata dua buat klub 360 Buat klub 360 Buat klub 360 Dan Salam sayang giliran Annes Semuanya sukses terus Buat Annes juga senang bisa kenal teman-teman di 360 semua Baik-baik semua Semoga kedepannya Event-eventnya lancar semuanya Dengan siapapun Siapun yang sukses terus buat 360 Buat teman-teman semua yang nonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa subscribe YouTube channel di 360 ya kan? Selamat malam